Jalan penghubung tiga desa di kecamatan Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah ini diperbaiki. Bukan oleh pemerintah daerah, tetapi oleh Joko Suranto, yang disebut warganet sebagai Crazy Rich Grobogan. Joko adalah pengusaha properti asal desa jetis, Karangrayung, yang sukses di perantauannya di Bandung, Jawa Barat. Kerabatnya menyebut, Joko bahkan merogok kocek pribadi senilai 2,8 miliar rupiah karena prihatin jalan sepanjang 1,8 km itu sudah lama rusak. Kalau rusaknya sudah tidak lama sekali, cuma karena mungkin kurang terrealisasi atau kurang gimana, saya coba saja menginisiatif tentang membangunnya sendiri. Warga desa pun membenarkan, banyak warga yang mengalami kecelakaan saat melintasi jalan penghubung desa Nampu, jetis, dan telawah yang lama dibiarkan rusak. Ketika saya masih kecil aja, disini sudah rusak. Merasakan sulitnya jalan ini, karena sering anak-anak jatuh, naik motor, dan nanti dibatian anak-anak sekolahnya. Perbaikan jalan itu dijadwalkan selesai pada 21 April mendatang. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah